PT. Medikaloka Hermina TBK akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham pada 1 Maret hingga 10 Maret 2022. Perseroan membatasi harga pembelian kembali saham maksimal Rp1.450 persaham. Mengutip keterbukan informasi ke Bursa Efek Indonesia, PT. Medikaloka Hermina TBK akan buyback saham dengan jumlah saham maksimal 80 juta saham. Perseroan membatasi harga pembelian kembali saham maksimal Rp1.450 persaham. Perkiraan nilai nominal saham yang akan dibeli kembali maksimal Rp100 miliar. Perseroan menyatakan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk melaksanakan rencana buyback sehingga direksi perseroan menilai pelaksanaan pembelian kembali saham ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perseroan. Pelaksanaan buyback saham dilakukan pada 1 Maret 2022 hingga 10 Maret 2022. Pembelian kembali akan dilaksanakan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa dari perusahaan perantara pedagang efek. Pembelian kembali atas saham perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola modal jangka panjang di mana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika perseroan memerlukan penambahan modal. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!